Yota, Yota, Yota Hei bro Hei bro Sehat bro Waras kan bro Ketemu lagi Pokoknya di channel ini bro Kita bahas yang perlu dibahas Yang tidak perlu Tidak usah dibahas Ini kan lagi musim wali kota bupati Dan didukung sama bapak-bapak kepolisian dan TNI Karena wali kota bupati Mana-mana ada jam malam Jam dinding Sama jam peker Tau gak artinya jam malam itu kan Di atas jam 9 itu tidak boleh keluar Kalau keluar bisa dijerat hukuman Ada hukumnya bro Nah Dalam rangka apa Kok ada jam malam ini Supaya Dalam rangka mengatasi penyebaran Kuruna Supaya tidak tersebar Pertanyaan saya Bapak, Ibu Wali kota, bupati Dan sebagainya Apakah jam malam itu efektif Diterapkan untuk Mengatasi penyebaran kuruna Atau Kalau diterapkan jam malam ini Berarti Takut kuruna menyebar Artinya Kurunanya Apakah keluarnya Cuma malam-malam Gimana bro Bapak, Ibu Wali kota, bupati Gimana Sebenarnya Kalau menurut saya Orang kecil Kecil segini Saya ini Bukan jam malamnya Jaga jaraknya itu Yang harus Diaktifkan Bagaimana RT, RW Supaya Masyarakatnya itu Tidak bergerombol Warkop-warkop itu Tidak nongkrong Jaga jarak jauh Itu loh Kita sering loh Dialogin Eh kalau dialogin Diomongin Jangan panik Itu Masyarakat Jangan panik Loh Kita gak panik Tapi jenengan-jenengan Memutuskan ini loh Koy orang panik Pulihan Yata 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 Ya Itu sih Pendapat saya Ibu Ya bro Ya Nah kalau Penerja malam ini Diterapkan Bagaimana Bagaimana Nasib Orang Jual Sayur Yang ke pasar Malam-malam Laper Mau keluar makan Terus Orang Jual nasi Malam-malam Di pasar Segala itu Malah Susah Nanti Iya kan Lupasar Terbuka Oke Berarti Yang ketangkep Malam-malam Nanti Yang keluar Malam Adalah Sundel Balang Bocongan Dan lain Sebagainya Ayo Ayo Aduh Boleh Pak Ibu Untuk Mengatasi Kurna Boleh Berbuat Apapun Tetapi Mbok Ya Kalau ada Usulan Yang begitu Tolong Long Tong Tolong Itu Yang Kira-kira Efektif Atau Tidak Dengan Jam Malam Jam Dindu Dan Jam Beker Tadi Oke Itu Atau Catatan Hari Ini Besok Liatv Ada Catatan Saya Ngomong Lagi Sampai Ketemu Nah Sini